Intro Di ruangan berukuran 3x2 meter inilah Agus Efendi beternak ratusan ekor hamster. Dengan teraten, warga Kecamatan Lulingi, Blitar ini merawat dan memberi makan satu persatu hamster miliknya. Awalnya, pria 25 tahun tersebut hanya memiliki dua ekor hamster pemberian dari rekannya. Namun seiring berjalanan waktu, ia jatuh hati pada binatang mungil tersebut. Bermudal uang 500 ribu dari tabungan kuliah, Agus lantas memberikan diri untuk membeli sejumlah hamster dari peternak di Malang. Kini setelah enam bulan berjalan, ia mampu membudidayakan 100 ekor indukan hamster berbagai jenis. Memanfaatkan ruang bekas gudang, ia mampu menjual 60 hingga 70 hamster setiap minggunya. Pendapatan 600 hingga 700 ribu rupiah pun mampu ia kantongi dari usaha ternak hamster tersebut. Di awal memang saya hanya sekedar hobi, mas. Jadi dikasih teman saya, sepasang, pokok beranak-beranak-beranak, akhirnya ada peluang usaha di situ. Karena saya kenal juga teman-teman komunitas pecinta hamster blitar. Nah di situ bilang ke saya, misalkan nanti ada anaknya, anaknya bisa dibeli. Terus kemudian saya inisiatif untuk beli lagi di Malang. Terus saya kasih indukan, indukan-indukan, jadikan indukan, terus akhirnya sampai sekarang jalan. Kalau per minggunya, kan saya supply di 3 pet shop, terus kemudian per pet shop itu sekitar 20-25 ekor, kira-kira 60-65 ekor, 70-an ekor lah. Itu harga 10 ribu berhasil, terus sekitar 600-700 ribu per minggu. Usaha tersebut kini menjadi salah satu penopang pendapatan Agus Effendi di tengah adanya PPKM darurat. Meski tetap berada di rumah, namun ia masih bisa bekerja dan mendapatkan uang dari hobi memelihara hamster.